Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu ala zila nabiya ba'dah Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Kita semua masih diberi nikmat iman Nikmat islam, nikmat sehat Sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini Alhamdulillah, tadi ya sudah tilawah bersama Dengan bimbingan umuyun Nah, dengan ada koreksi-koreksinya ya Dari makharijul hurufnya Dikuatkan kembali Mudah-mudahan Semakin memperbaik bacaan kita Dan semakin bersemangat kita mempelajari Al-Quran maupun Al-Hadis Baiklah, untuk kesempatan kali ini Disini kita melanjutkan dari edisi Riyadu Solihin yang baru bab 2 kemarin ya Sekarang kita menginjak pada bab 3 Walaupun waktu kita terbatas beberapa menit ya InsyaAllah seitunya aja ya Mudah-mudahan sampai jam 6 lebih 10 atau 15 Karena mungkin hari Ahad Tambahan waktu Mohon maaf ya Ada beberapa Yang Baiklah, kita lihat di bab 3 dari Riyadu Solihin ini Tentang adab-adab sabar Nah, disini Imam An-Nawawi memulai Bab sabar ini dengan Mengutip beberapa ayat suci Al-Quran Diawali dari surah Al-Baqarah Ayat 155 Jadi, memang ciri khas dari Riyadu Solihin ini Sebelum memaparkan hadis Syekh Imam An-Nawawi Beliau mengutip dulu ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan Apa yang akan dibahas Audzubillahiminasyaitanirrojim Walana beluannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqusim minal amwali wal anfusi wa samarat wa bashiris sabirin Nah, disini ya Walana beluannakum Dan sungguh kami akan memberikan cobaan Ini memang sudah pasti ya Kehidupan itu Di dunia ini adalah darul bala Tempatnya Cobaan tempatnya ujian Walana beluannakum Dan sungguh Kata Allah Kami pasti akan Memberikan cobaan Bisyai'in Sesuatu yang sedikit Minal khawfi Berupa ketakutan Wal ju'a' Kelaparan Wa naqusim minal amwal Kekurangan harta Wal anfus Dan jiwa Wa samarat Kekurangan buah-buahan Wa bashiris Wa bashiris sabirin Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar Jadi beliau mengutip dulu nih Yang Ininya ya Yang pokoknya dari Quran Bahwa intinya Pasti Karena di dunia ini Darul bala Tempatnya ujian Tempatnya cobaan Allah Kan kita juga sama ya Sebagai manusia Kadang ada rasa takut Kemudian di uji apa Eee Perekonomian berkurang Misalnya Kemudian di uji Sakit Kemudian di uji Apa Kekurangan Ini nih Samarat Buah-buahan Tetapi kata kuncinya adalah Wa bashir Berikanlah kabar gembira Ashabirin Bagi orang-orang yang Mampu bersabar Menjalani Semua Ujian yang Allah berikan Nah kemudian Yang kedua Beliau pun mengutip Dari surah Az-Zumar Ayat 10 Al-Jubillah Insya'otan Yurajim Innamah Saya kutip yang Emang dari sananya Dari Imam An-Nawawinya Itu tidak semua Ayatnya Tetapi memang Kutipan-kutipannya Yang Langsung berkaitan Dengan sabarnya Innamah Yuwafasabirun Ajarahum Bi ghayri Hisab Nah ini Innamah Sesungguhnya Hanyasanya Yuwafasabirun Orang-orang Yang sabar itu Yuwafa Dipenuhi Dipenuhi Ajarahum Pahala mereka Bi ghayri Hisab Dengan tidak ada Hitungannya Saking banyaknya Pahala Yang akan diterima Orang-orang Yang bersabar itu Ajarahum Bi ghayri Hisab Dengan pahala Yang Tidak ada Hitungannya Tidak bisa dihitung Sepuluh kali lipat Lima puluh kali lipat Karena Saking banyaknya Pahala Yang diperoleh Bagi orang-orang Yang Sabar Nah ini Kemudian Beliau pun Mengutip Dari Ashura Ayat 43 Walaman Sobaro Wa Ghofaro Inna Zalika Lamin Azmil Umur Nah disini ya Walaman Sobaro Orang yang Bersabar Wa Ghofaro Orang yang Suka Memaafkan Nah ini Sabar Suka Memaafkan Inna Zalika Lamin Azmil Umur Sesungguhnya Hal demikian itu adalah Sesungguhnya Termasuk Pekerjaan yang Dilakukan dengan Hati yang Teguh Jadi Termasuk Azmil Umur Orang 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 Yang Mampu Sabar Mampu Memaafkan Orang Lain Itu adalah Termasuk Min Azmil Umur Golongan Yang Teguh Hatinya Orang Yang Memiliki Keteguhan Hati Mudah Mudah Kita Termasuk Orang Yang Sabar Suka Memaafkan Orang Lain Supaya Hati Kita Termasuk Golongan Ini Asyura Lamin Azmil Umur Pekerjaan Yang Atau Orang Yang Memiliki Keteguhan Hati Nah Ini Kemudian Beliau Pun Mengutip Ista'inu Bisabari Wasalah Inna Allah Ini Wasta'inu Wawunya Ini Terlewat Ininya Wasta'inu Bisabari Wasalah Inna Allah Ma As-sabirin Allah Berfirman Wasta'inu Minta Tolonglah Kalian Bisabari Dengan Sabar Was-salah Dan Mengerjakan Sholat Inna Allah Sesungguhnya Allah Ma As-sabirin Bersama Bersama Orang-orang Yang Sabar Jadi Ketika Kita Diuji Tadi Sakit Diuji Kekurangan Harta Diuji Dengan Pasangan Kita Dan Sebagainya Was-ta'inu Bisabari Was-salah Mintalah Tolong Dengan Melalui Sabar Dan Sholat Karena Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar Kemudian Beliau Mengutip Surah Muhammad Ayat 31 Dan Sungguh Kami Hendak Atau Akan Menguji Kepada Kalian Semua Nah ini Jadi Tidak akan Ada yang Terlewat Dari Ujian Allah Kita Harus Yakin Ketika Sakit Ketika Kekurangan Harta Ketika Diuji Oleh Anak Kita Oleh Pasangan Kita Diuji Rasa Takut Banyak Galau Gelisah Nah ini Memang Sama Allah Walana Baluan Dan Sungguh Nabel Wana Kami Benar Benar Kita Sudah Belajar Nun Apa Nun Taukid Dan Sungguh Kami Benar Benar Akan Menguji Kalian Menguji Kalian Kalian Semua Hatta Na'lama Al-Mujahidin Sampai Na'lama Kami Dapat Mengetahui Al-Mujahidina Siapa Diantara Kalian Yang Benar Benar Berjihad Milkum Diantara Kalian Wasobirin Dan Siapa Diantara Kalian Yang Orang Yang Bersabar Jadi Intinya Ujian Cobaan Dan sebagainya Itu Allah Ingin Menfilter Siapa Diantara Manusia Yang Siapa Diantara Hambaku Yang Benar Benar Berjihad Siapa Diantara Hambaku Yang Benar Benar Bersabar Sehingga Nantinya Dapat Pahala Yang Yang Tidak Terhitung Saking Banyaknya Nah Kemudian Ini Kesimpulannya Bahwa Ayat Tadi Mengandung Perintah Untuk Bersabar Jadi Menerangkan Keutaman Sabar Itu Sangat Banyak Keutaman Dari Kesabar Sangat Banyak Nah Kemudian Baru Setelah Mengutip Ayat Al-Quran Beliau Mengutip Hadis Hadis Nah Seperti Itu Nah Disini Dari Hadis Yang Beliau Kutip Wa'an Abi Malik Al-Haris Bani Asim Al-Ash'ari Radiyallahu Anhu Al-Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam At-Tahur Syatur Al-Iman Nah Ini Beliau Mengutip Hadisnya Pertama Adalah At-Tahur Bahwa Bersuci Itu Syatur Al-Iman Separuh Dari Keimanan Kemudian Walhamdulillah Nah Dan Kalimah Alhamdulillah Kita Sering Mengucapkan Walhamdulillah Dan kalimah Alhamdulillah Itu Tamla'ul Mizan Nah Ini Adalah Memenuhi Timbangan Wasubhanallah Walhamdulillah Tamla'ani Watamla'umma Bain Samawati Wal'am Nah Ini Saking Keutamaan Dari Hamdalah Bahwa Alhamdulillah Itu Memenuhi Timbangan Kemudian Kalau Ditambah Subhanallah Walhamdulillah Nah Kalau Itu Memenuhi Mengisi Penuh Apa Yang ada Di antara Langit Dan Bumi Nah Ini Kita Sering-sering Baca Ini Subhanallah Walhamdulillah Tamla'ani Aw Tamla'umma Bain Samawati Wal'or Nah Seperti Itu Kemudian Wasolah Nurun Solat Itu Adalah Cahaya Nah Ini Wasodaqoh Burhan Sedekah Itu Adalah Burhan Tanda Keimanan Dengan Orang Yang Senang Bersedekah Itu Berarti Burhan Bukti Atau Tanda Keimanan Seseorang Kemudian Kesabaran Itu Adalah Cahaya Nah Ini Fungsi Kesabaran Kesabaran Itu Adalah Cahaya Nah Kemudian Wal'Quran Hujjatulak Nah Ini Nanti Kesimpulannya Langsung Di bawahnya Wal'Quran Dan Fungsi Quran Itu Adalah Hujjah Hujjatulak Aw'alaik Nah Ini Hati-hati Dengan Quran Quran Itu Bisa Menjadi Sumber Kebahagiaan Kita Hujjatulak Bisa Menjadi Sumber Kebahagiaan Kita Tetapi Sebaliknya Aw'alaik Bisa Juga Menjadi Sumber Kesengsaraan Kesengsaraan Nah Ini Maksudnya Gimana Nah Bahwa Quran Sebagai Hujjah Untuk Kebahagiaan Kita Kalau Mengikuti Perintahnya Menjauhi Larangannya Tetapi Dapat Juga Menjadi Hujjah Atas Kemalangan Kita Kalau Kita Tidak Mengikuti Perintahnya Suka Melanggar Larangannya Nah Seperti Itu Kemudian Kulun Nas Yagdu Nah Ini Disini Kulun Nas Yagdu Setiap Orang Itu Berpagi-pagi Anginas Setiap Orang Itu Berpagi-pagi Faba'i Unnafsahu Famu' Ti'aquha Awumu Bi'aquha Atau Wahu Muslim Jadi Setiap Orang Itu Berpagi-pagi Faba'i Unnafsahu Ada Orang Yang Menjual Dirinya Maksudnya Menjual Dirinya Sama Allah Famu' Ati'aquha Kemudian Bisa Memerdekakan Dirinya Sendiri Dari Siksa Allah Ketika Dia Mampu Menjual Dirinya Untuk Allah Segala Sesuatunya Untuk Allah Famu' Ati'aquha Artinya Maka Dia Bisa Memerdekakan Dirinya Sendiri Dari Siksa Allah Aumu Mubi'aquha Atau Sebaliknya Ada Orang Yang Sengaja Merusakan Dirinya Sendiri Merusakan Dirinya Sendiri Tidak Berharap Tidak Ingin Keriduan Allah Maka Allah Membinasakannya Na'udzubillah Nah Nah Ini Tadi Keterangannya Adalah Disini Keterangannya Itu Adalah Pokoknya Yang Harus Diperhatikan Dari Hadis Tadi Bahwa Bersuci Itu Atau Mensucikan Diri Dari Hadas Dan Kotoran Itu Adalah Bagian Dari Keimanan Kemudian Yang Akan Memenuhi Mizan Mizan Neraca Atau Timbangan Itu Saking Besarnya Pahala Sampai Timbangan Di akhirat Itu Penuh Dengan Ucapan Itu Saja Mudah Mudah Kita Termotivasi Setiap Helaan Na'udzubillah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Nah Disini Disampaikan Bahwa Andai kata Pahalanya Itu Misalnya Dibentukan Menjadi Diilustrasikan Jisim Jisim Yang Tampak Pasti Nah Karena Saking Besarnya Pahala Dari Subhanallah Alhamdulillah Itu Memenuhi Langit Dan Bumi Nah Kemudian Sholat Adalah Nur Cahaya Yaitu Cahaya Yang Akan Menerangi Kita Ke jalan Yang Allah Ridhoi Kan Jalan Itu Ada Dua Ada Jalan Yang Penuh Cahaya Ada Yang Penuh Kegelapan Dengan Sholat Itu Akan Menerangi Kita Ke jalan Yang Allah Ridhoi Karena Orang Yang Tidak Suka Sholat Pasti Hati Nurannya Tertutup Dari Kebenaran Yang Sesungguhnya Nah Na'udzubillah Kemudian Sedekah Ini tadi Waswadaqoh Burhan Bahwa Sedekah Itu Adalah Pembuktian Pembuktian Keimanan Kita Baik Sedekah Yang Sunnah Baik Sedekah Yang Wajib Berupa Zakat Itu Merupakan Ini Menunjukkan Bahwa Orang Itu Adalah Benar Benar Pembuktian Melakukan Perintah Allah Kemudian Al-Quran Itu Hujah Keterangan Bagimu Maksudnya Bahwa Quran Itu Akan Membela Seseorang Kalau Mengamalkan Isinya Atau Quran Itu Bisa Menjadi Hujah Yaitu Menjadi Hujah Bahwa Seseorang Celaka Karena Menyalahi Dari Apa-apa Yang menjadi Perintah Allah Yang ada Dalam Al-Quran Kemudian Disini Disimpulkan Bahwa Kita Di Dunia Ini Ibarat Orang Yang Sedang Berpergian Jadi Jangan Terlalu Mengejar Dunia Sedang Berpergian Ketempat Lain Terbatas Waktunya Di tempat Itu Kita Menjual Diri Yaitu Memperjuangkan Nasib Untuk Masa Depan Kita Untuk Akhirat Kita Yang Kekal Tetapi Dalam Memperjuangkan Itu Ada Diantara Kita Yang Kategorinya Itu Memerdekakan Diri Sendiri Melakukan Semua Amal Baik Perintah Allah Dilakukan Semuanya Terhindar Tadi Dari Siksa Allah Tetapi Ada Juga Orang Yang Memang Sengaja Menjerumuskan Dirinya Pada Dosa Dosa Sehingga Dia Terjerumus Dalam Siksa Allah Sehingga Diri Kita Mudah-mudahan Bisa Merdeka Dengan Ketika Bisa Betul-betul Menjual Diri Untuk Allah Saja Apapun Yang kita Lakukan Hanya Untuk Allah Nah Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Yang Menghinakan Diri Kita Merusak Diri Kita Dengan Melakukan Larangan Allah Sehingga Rusak Di Akhirat Nanti Dan Tempatnya Adalah Dineraka Dengan Siksaan Yang Amat Pedih Nah Nah ini Kemudian Masih ada Waktu Sekitar Beberapa Tanggung Yang Nah Ada Hadis Juga Yang Disampaikan Oleh Imam An-Nawawi Hadis Yang Selanjutnya Yaitu Wa'an Abi Sa'id Nah Ini Sama Masih Perkara Itu Yang Sabar Masih Perkara Yang Sabar Karena Ini Bab Tiga Di Imam An-Nawawi Ini Diriad Tentang Sabar Wa'an Abi Sa'id Ibn Malik Bin Sinan Al-Khudri Radiyallahu An-Huma Langsung Saja Diterjemahkannya Ini Sesungguhnya Orang-orang Dari Kaum Ansar Sa'alu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Meminta Sedekah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'a'tahum Kemudian Rasulullah Ngasih Ke Mereka Kemudian Mereka Minta Lagi Minta Lagi Fa'a'tahum Kemudian Rasul Pun Ngasih Lagi Hatta Nafidama Indahu Sampai Habis Habis Yang ada Di tangan Rasul Semuanya Habis Fa'a'la Lahum Hina Anfak Kulla Shai'in Biadih Nah Kemudian Setelah Habis Beliau Bersabda Begini Apa saja Kebaikan Harta Yang ada Di sisiku Maka Tidak Sekali-kali Akanku Simpan Pasti Akanku Berikan Kepada Kalian Semua Pasti Aku Akan Berikan Semuanya Kepada Kalian Tapi Memang Sudah Habis Sehingga Rasulullah Bersabda Seperti Ini Wami Yastak Fif Nih Hati-hati Katanya Wami Yastak Fif Barang Siapa Yang Di antara Kalian Itu Mampu Ifah Menjaga Diri Barang Siapa Yang Mampu Menjaga Diri Dari Meminta Pada Orang Lain Wami Yastak Fif Barang Siapa Yang Menjaga Ifah Untuk Tidak Meminta Pada Orang Lain You Afi You Pasti Allah Akan Itu Maka Akan Diberi Kepuasan Oleh Allah Diberi Kecukupan Oleh Allah Barang Siapa Yang Dirinya Merasa Puas Maka Allah Akan Berikan Dirinya Merasa Cukup Maka Allah Akan Kayakan Dia Kalau Kita Barang Siapa Diantara Kita Yang Merasa Cukup Maka Allah Akan Menjadikan Dia Kaya Kaya Hati Kaya Jiwa Seperti Itu Kita Merasa Cukup Tidak Merasa Kurang Maka Allah Akan Menjadikan Kita Kaya Hati Dan Kaya Jiwa Ini Tentang Sabar Barang Siapa Yang Berlaku Sabar Maka Akan Dikaruniai Kesabaran Oleh Allah Kalau Kita Terbiasa Sabar Maka Allah Akan Memampukan Kita Menahan Diri Untuk Tidak Marah Untuk Tidak Ngeluh Untuk Tidak Kecewa Nah Ini Kata Allah Keutaman Sabar Maka Barang Siapa Yang Berlaku Sabar Akan Dikaruniai Kesabaran Tidak Ada Seorang Pun Yang Dikaruniai Suatu Pemberian Yang Lebih Baik Tidak Ada Pemberian Yang Lebih Baik Dari Allah Serta Pemberian Yang Lebih Luas Yang Paling Bermanfaat Diberikan Karunia Kesabaran Jadi Ini Menurut Hadis Ini Bahwa Suatu Pemberian Yang Lebih Baik Yang Paling Banyak Manfaatnya Adalah Yaitu Kesabaran Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Kita Semua Nah Mungkin Satu Lagi Aja Ini Masih Ada Dua Menit Ini Tanggung Satu Lagi Ini Masih Tentang Kesabaran Satu Lagi Satu Hadis Lagi Mohon Bersabar Ini Tanggung Wahan Abiyahya Suhaib Bani Sinan Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ajaban Li Amri Al-Mu'min Inna Amarahu Kullahu Lahu Khair Nah Ini Subhanallah Ya Ajaban Amat Mengherankan Ya Li Amri Al-Mu'min Keadaan Seorang Mu'min Inna Amarahu Kullahu Lahu Khair Sesungguhnya Semua Keadaan Orang Mumin Itu adalah Kebaikan Baginya Walaysa Zalik Li Ahadin Illa Mumin Jadi Tidak ada Orang lain Yang mendapatkan Seperti ini Hanya untuk Mumin Saja Kita harus bersyukur Kita harus berbangga Diri sebagai Mumin Semuanya Itu adalah Kebaikan Disini Kan Disini Misalnya In asobat Husar Syakara Fakan Khairan Lahu Orang Mumin Itu Ketika Dia Mendapatkan Saro Kelapangan Hidup Ketenangan Kebahagiaan Kelapangan Ekonomi Syakara Kemudian Dia bersyukur Fakan Akhiran Lahu Maka Kebaikan Seluruhnya Itu adalah Kebaikan Untuknya Tapi Sebaliknya Wain Asobat Husar Walaupun Dia tertimpa Doro Kesukaran Kesedihan Kemalangan Kekurangan Ekonomi Sakit Sobaro Tapi Tetap Bersabar Fakan Khairan Lahu Dan Itu adalah Merupakan Kebaikan Juga Baginya Jadi Dikasih Musibah Itu juga Kebaikan Kalau Bersabar Dikasih Kelapangan Juga Kalau Bersyukur Itu adalah Kebaikan Masya Allah Itulah Salah satu Keistimewaan Dari Kita Sebagai orang Mumin Nah ini Karena Slidenya Masih ratusan Mungkin Hanya Sampai Disini Saja Jam 6.15 Lebih Dari 15 Menit Mohon Maaf Mungkin Hanya Itu Saja Mudah Mudahan Kita Semua Digolongkan Menjadi Orang Orang Yang Asobirin Orang Orang Yang Sabar Sehingga Kita Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kesabaran Kita Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Dari Saya Sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Suka Terlihat Kepada Ibu Dokter Penti Nayati Yang Sudah Menjelaskan Hadis Memapakan Hadis Tentang Kita Semua Termasuk Dan Digolongkan Kepada Orang Orang Yang Sabah Dalam Menghadapi Segala Segatu Cobaan Seperti Pepatan Itu Pahit Ya Asob Murun Wala Kewa Kebahu Ahlam Minang Asali Sabah Itu Memang Pahit Rasanya Tapi Akibatnya Lebih Manis Daripada Madu Baiklah Ada Lagi Kegiatan Enggak Bun Kang Konda Oh iya Terima Kasih Kang Terima Kasih Kepada Semuanya Kepada Ibu Yuyun Kemudian Ibu Dokter Fenty Dan Terima Kasih Kepada Semua Para Partisipan Mohon Maaf Sekarang Kurangan Mudah Mohon Kita Selalu Dipertemukan Pada Majlis Majlis Ilmu Ini Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Baiklah Kita Tutup Zoom Ini Dengan Membaca Istighfardia Kali Dan Doa Kepada 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 Anjelis Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim